Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Arif Wadiudin kali ini saya akan melanjutkan tutorial youtuber pemula bagian 3 soalnya kemarin kan sudah sampai bagian 2 ya itu udah sampai apa kemarin ya upload 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 oh iya kemarin sampai di garis besarnya ya garis besarnya urutannya dari buka akun sampai monetisasi ataupun sampai menghasilkan dolar sekarang kita akan bahas satu persatu yaitu seperti di video awal yang pertama itu saya bahas masalah video Spanyol separuh nyolong nah disitu ada yang boleh ada yang boleh dicolong ada yang enggak jadi yang boleh dicolong ya bukan dicolong ya yang boleh di download di upload ulang itu namanya creative common nah untuk creative common sendiri ini teman-teman langsung bisa buka youtube dashboard nah kita ambil kita ambil setelah dapat videonya klik yang sebelah kanan ini nah ini contoh nih contoh kita ngambil judul video sepak bola sepak bola nah ini kan kita enggak tahu kan ini video itu berhak cipta atau enggak jadi ceritanya teman-teman mau re-upload video sepak bola nih gitu kan mau di upload ulang gitu ya kita cari video yang ber yang kita buka filter nah ini teman-teman klik creative common jadi nanti begitu muncul disitu ada video-video yang bisa diunggah ulang nah ini nih video bebas copy rack gitu ya terima permainan bola jadi ini video-video yang bisa digunakan ulang jadi teman-teman dari dari kreator awal pengunggah itu dia mengizinkan videonya untuk diunggah ulang tetapi ada poin yang teman-teman harus hati-hati terkait video Spanyol itu ya baru nyolong ketika teman-teman sering mengunggah video-video kreatif common itu begitu pendaftaran itu teman-teman nanti sama youtube sama sama algoritma youtube itu akan dibaca youtuber re-uploader nah re-uploader ya itu itu akan ditolak meskipun waktu upload tidak ada teguran dari komunitas ataupun dari youtube ataupun teguran hak cita tapi begitu nanti pengacuan monetisasi itu ditolak ya enggak mungkin enggak semuanya ya tapi sebanyak kan pada ditolak jadi kalau mau re-uploader ya jangan jangan semuanya ya gitu teman-teman harus bisa mengedit dan kalau mau video-video yang bebas dan re-uploader juga eh re-uploader ya dan video kreatif common juga itu ada persyaratan-persyaratan tertentu di dalamnya ada yang boleh di upload ulang diunggah ulang dengan bagi hasil dan segala macemnya gitu ya itu ada di dalamnya jadi jadi tidak serta-merta video orang kita upload udah upload aja gitu tapi ada yang seperti itu gitu nah intinya sih kalau pengen bagus video sendiri gitu enggak ada resiko enggak ada resiko copy rack lah enggak ada resiko itu bagi hasil apa bagi hasil sih enggak apa-apa ya wajar orang kreator pertamanya udah bikin terus di upload lagi ya mas itu kan terus menghasilkan uang masa ya yang bikin pertama enggak dapat gitu kan itulah YouTube yang namanya creative common dan di dalam fitur-fitur lagi nanti akan kita jelasin satu persatu sementara ini kita bahas masalah kreatif common dulu ya seperti yang awal kita bilang cuman bagi youtuber pemula pakai video re-upload semua nanti channel teman-teman begitu berdaftaran akan terdeteksi oleh algoritma YouTube sebagai re-uploader gitu ya mungkin dari saya itu aja kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan di bawah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati